Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video Zona Bogor Semoga kita semua dalam keadaan sehat Amin Dalam video kali ini, Zona Bogor mau kasih rekomendasi tempat wisata yang paling baru di daerah Puncak Bogor Pokoknya kalau berwisata di Puncak dijamin sehingga akan nyesel Karena selain udaranya yang sejuk, pemandangan di Puncak juga sangat mempesona Wisata di Puncak juga sangat bervariasi Pokoknya Puncak itu gak bisa diem banget deh Ada aja terus yang baru Yuk ah simak ada wisata apa aja ya Yang pertama ada Heha Waterfall Wisata Heha ini baru saja dibuka pada Oktober tahun 2023 Wisata yang satu ini lokasinya dekat Taman Safari Heha Waterfall merupakan tempat wisata yang telah mendapatkan penghargaan dari Muri Karena memiliki air terjun buatan terbesar di Indonesia Air terjun tersebut memiliki lebar 90 meter dan ketinggian mencapai 40 meter Heha Waterfall sebenarnya sih basicnya adalah restoran Tapi untuk masuk ke dalamnya dikenakan biaya tiket masuk Di Heha gak cuma ada resto aja, ada juga area food courtnya Heha Waterfall memiliki area VIV dan juga reguler Tempatnya dikelilingi pepohonan yang rindang Udara di sekitar sini juga masih terasa sangat sejuk Nantinya sih katanya di Heha akan dibangun kelemping, flyground, dan diperluas lagi areanya Tunggu aja ya perubahannya Wisata yang satu ini sih lebih ke wisata kuliner dan wisata berfoto ya Wisata yang kedua ada wisata Minimania Puncak Bogor Wisata yang satu ini baru aja opening di bulan September tahun 2023 Di dalamnya terdapat 80 landmark dari seluruh dunia Zoner bisa berkeliling dunia dalam waktu yang singkat Wisata Minimania juga bisa zoner jadikan sebagai wisata edukasi untuk si kecil Dengan memperkenalkan berbagai ikon dunia melalui miniatur yang ada di Minimania Selain itu, di dalam Minimania juga banyak terdapat berbagai wahana bermain Tapi dengan tiket berbayar ya Dan yang paling interagameable dan menarik di Minimania yaitu ada Sakura Park Ambience-nya tuh Jepang banget Spot foto di Minimania juga gak akan gagal karena semuanya bagus-bagus banget Pokoknya setiap sudut yang ada di Minimania itu emang bener-bener bagus banget sih Buat dijadikan spot foto Sama dengan Minimania, di Taman Sakura juga ada wahana-nya Salah satunya, zoner bisa berkeliling Taman Sakura dengan menggunakan perahu Yang ketiga ada Nicole River Park Wisata yang buka pada akhir tahun 2022 ini bener-bener yang paling komplit sih menurut aku Karena di dalamnya terdapat beraneka ragam negara dan spot foto Wisata yang satu ini anti gagal dan gak ngebosenin banget Pertama, zoner akan diajak berkeliling ke dasar lautan Lalu zoner akan melewati berbagai negara seperti China, Korea, dan Pulau Santor ini Bahkan zoner juga bisa berkeliling di negara Jepang Dan kita bisa merasakan berkunjung di kastil yang bangunannya bener-bener sangat mendeskripsikan wujud aslinya Wow, pokoknya ini tempat wisata keren banget sih Gak cuman itu aja, disini juga terdapat mini zoo dan berbagai macam wahana bermain Kalau spot foto, aduh-aduh Pokoknya disini tuh dijamin bakalan bikin lobet baterai HP sih Karena memang saking banyaknya dan semuanya tuh bagus-bagus banget Yang keempat ada wisata Petik Stauberi Di puncak tuh ada wisata agropetik Stauberi Nama tempatnya Puncak Pass Farm Tapi untuk menuju lokasi ini Sebaiknya zoner pastikan terlebih dahulu Apakah Stauberinya siap petik atau tidak Karena Stauberi itu pertumbuhannya mengikuti cuaca sekitar Supaya gak sia-sia ya jauh-jauh berkunjung kesini Tapi selain petik Stauberi Disini juga zoner bisa berkebun memetik hasil bumi lainnya Seperti cabai, daun bawang, pokcoy, edamame, dan juga selada Jadi banyak ya pilihan berkebunnya Nanti hasil panen akan dibayar sesuai dengan timbangan yang zoner dapatkan Wisata agro yang satu ini bisa juga zoner jadikan sebagai wisata edukasi untuk anak-anak Dengan memberikan pengalaman menarik seperti berkebun Wisata yang kelima ada Puncak Fantasyland Wisata yang satu ini satu area dengan The Range Puncak Bogor Lokasinya versis berada di samping The Range Puncak Fantasyland ini buka pada tahun 2022 Di dalamnya terdapat berbagai macam wahana bermain Konsepnya itu sangat unik seperti sedang di negeri dongeng Di dalamnya terdapat roller skate, giant slider, dan beberapa spot foto yang sangat menarik Yang ke enam ada The Nice Fantastic Park Wisata ke enam ini sebenarnya sudah masuk kawasan Cianjur Tapi gak apa-apa lah ya kita masukin aja sebagai wisata terbaru yang ada di Puncak Wisata yang satu ini dibangun di atas perbukitan Jadi pemandangan di sekitar The Nice itu luar biasa indah banget Areanya sangat luas dan tempatnya seru banget sih Kalau untuk spot foto, latar belakangnya pasti anti gagal Karena memang pemandangan di sini itu bener-bener indah banget Wisata The Nice ini dibuka pada tahun 2022 Di dalamnya ada mini zoo, tapi mini zoo-nya itu gak mini gitu loh Hewan-hewannya unik-unik dan beberapa ada yang langka Ini sih termasuk mini zoo yang paling lengkap menurut aku Karena dihuni dengan banyak berbagai satwa menarik Bahkan wahana bermainnya banyak banget yang memacu adrenalin Seperti jembatan gantung yang memiliki panjang 150 meter di ketinggian 100 meter Ada juga ayunan adrenalin yang memiliki tinggi sampai 12 meter For your info, di The Nice juga ada wahana ekstrim terbaru Tapi mohon maaf nih, zona bangun belum sempat berkunjung lagi ke sana Selanjutnya ada wisata Diaryland Tapi sekarang namanya berubah jadi Diaryland Farm Theme Park Wisata Diaryland yang satu ini masih menjadi wisata favorit bagi warga Bogor dan sekitarnya Karena selain lokasinya yang strategis, harga tiket masuknya juga lumayan terjangkau Terjangkau dalam catatan hanya membeli tiket satuan aja Tapi kalau zener beli tiket kombo, ya lumayan juga sih harganya Jadi di dalam Diaryland ada 3 area dengan tiket masuk yang berbeda Pertama ada Diaryland Tempat ini tuh paling favorit anak-anak sih Karena Diaryland itu isinya farm dan petting zoo Lalu ada Magic Village Kalau tempat ini sih diisi oleh beberapa kurcaci Konsepnya seperti berada di negeri Dongeng Dan yang paling baru di Diaryland ada The Windmill The Windmill ini sangat colorful Dan memang tempat ini tuh selfie fartnya Diaryland Jadi bagi yang suka selfie, cocok banget sih masuk ke area The Windmill Pokoknya wisata Diaryland ini dijamin sih Bakalan bikin betah sih kecil banget sih Selanjutnya ada Hutan Menyala Hutan Menyala ini adalah terobosan terbaru dari Chimori Riverside Yang buka pada November 2022 Kalau pernah ke Chimori Riverside pasti tau sih Lokasi yang digunakan Hutan Menyala itu adalah area Forest Walk Jadi kalau siang tempat ini tuh namanya Forest Walk Kalau malam berubah nama jadi Hutan Menyala Hutan Menyala ini dinyalakan pada pukul 5 sore Tempatnya sangat colorful dan dibuat seakan kita sedang berada di negeri Dongeng Tapi kalau genre bawa anak-anak Better pagi aja sih kesininya Karena kalau malam hewan-hewannya gak kelihatan Lalu selanjutnya ada wisata Telaga Saat Telaga Saat ini sebenernya gak baru-baru banget sih Bukannya pada tahun 2019 Tapi rame-nya sih sekitar tahun 2021-an setelah pandemi Tempat ini tuh indah banget Padahal akses jalannya aduhai kacau balau Walaupun jalanannya yang aduhai Tapi Telaga Saat tuh sangat mempesona Jadi gimana ya walaupun jalanannya yang aduhai Tapi tempatnya tuh bagus aja gitu Danau yang menjadi titik 0 km Sungai Ciliwung ini tuh bener-bener daya tariknya tuh luar biasa banget Apalagi udara di sekitar Telaga Saat tuh bener-bener masih terasa sangat sejuk banget Yang terakhir nih ada wisata Gunung Mas Puncak Bogor Sebenernya wisata agro yang satu ini tuh legend banget sih Bukan wisata terbaru juga Karena dibukanya itu pada tahun 1958 Tapi di dalamnya banyak banget perubahan yang sangat signifikan Yang paling baru di Gunung Mas itu ada seluncuran terpanjang di Bogor Dengan tinggi mencapai 100 meter Tapi mohon maaf nih Belum ada video terbaru mengenai seluncuran yang ada di Gunung Mas Bahkan infonya T-Bright C juga diperluas dan diperbesar Wisata Gunung Mas ini tuh bener-bener paket komplit banget Selain berwisata Zoner juga bisa camping atau sewapila di area Gunung Mas Apalagi camping di Gunung Mas sangat menjadi inceran dan favorit bagi warga Bogor dan sekitarnya Karena posisi tendanya yang berada di pinggir aliran sungai Membuat camping disini tuh terasa sangat syahdu Apalagi Zoner juga bisa turun ke sungainya langsung Pokoknya masih bakalan bingung sih Kalau ke Gunung Mas mau cobain wisata apa dulu Karena mulai dari Flying Fog, ATV, Berkuda Semuanya tuh menarik banget Gimana nih Zoner? Tertarik gak untuk berwisata di salah satu destinasi wisata puncak terbaru yang ada di dalam video ini? By the way, seluruh video lengkap destinasi wisata terbaru yang ada di puncak Sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya Jangan lupa tonton video Zona Bogor lainnya Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi sekaligus bisa menjadi wishlist liburan yang akan Zoner kunjungi selanjutnya Aku akhiri videonya sampai sini ya Terima kasih sudah menonton video Zona Bogor sampai selesai Dukung terus channel Zona Bogor dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya